Klaim Premier League sebagai salah satu kompetisi terbaik di dunia memang tidak ada salahnya. Namun, prestasi klub asal Premier Leagüe dipentas Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir harus diakui tidak cukup bagus. Hanya saja itu tidak lagi terjadi pada Liga Champions musim 2018-2019. Dominasi tim-tim Premier Leagüe nampak jelas terutama ketika sudah memasuki babak perempat final. Bahkan, sudah bisa dilihat sejak babak 16 besar. Dari empat wakil yang dikirimkan ke fase grup, semuanya mampu lolos ke babak 16 besar. Premier League jadi penyumbang wakil paling banyak pada babak ini. Disusul oleh Jerman yang mengirimkan tiga wakilnya. Setelah 10 tahun, langkah tim-tim asal Premier League untuk melaju ke perempat final Liga Champions musim 2018-2019 tidak mampu dibendung wakil negara lain. Dari empat tim yang berlaga, semuanya lolos. Empat tim itu adalah Manchester United, Manchester City, Liverpool dan Tottenham. Man City mendapat hasil gemilang dengan membantai Schalke dengan skor agregat 10-2. Sementara, United unggul produktivitas gol tandang dari PSG pada agregat 3-3. Tottenham menang mutlak atas Borussia Dortmund dengan agregat 4-0. Lalu, Liverpool melibas Bayern München dengan agregat 3-1. Wakil Premier Leagüe mampu menyingkirkan semua tim Bundesliga pada babak 16 besar. Dari catatan Opta, untuk pertama kali sejak musim 2008-2009 ada empat tim asal Premier Leagüe yang mampu lolos ke perempat final Liga Champions. Artinya, setelah 10 tahun, Inggris akhirnya kembali mendominasi pentas Eropa. Perbandingan dengan 2008-2009 Pada Liga Champions edisi musim 2008-2009 yang lalu, empat tim Inggris yang lolos ke perempat final yakni Chelsea, Liverpool, Arsenal dan Manchester United. Satu di antara empat tim lantas melaju hingga final yakni Manchester United. Pada laga final, United berjumpa dengan Barcelona. Hasilnya, setan merah kalah dengan skor 2-0 pada laga yang digelar di Stadion Olimpico, Roma. Dua gol Barca saat itu dicetak oleh Lionel Messi dan Samuel Eto'o. Barcelona sendiri lolos pada perempat final Liga Champions edisi 2018-2019 ini. So, apakah dominasi tim Inggris akan kembali digugurkan oleh Barca di final? Atau justru tim Inggris yang mematahkan dominasi tim asal Spanyol yang jadi juara dalam 5 musim terakhir?